Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan Yadibang Rombeng Saat ini Yadibang Rombeng Berada di Daerah Cikarang teman-teman Ini memasuki kota Cikarang Saat ini waktu menunjukkan Pukul 8 pagi Suasana Jalan rame lancar Suasana jalan Bagus, mulus 99% Nah ini kita sudah sampai Di Simpang 3 Simpang 3 sebelum kota Cikarang Dari arah Jakarta Jalanan sedikit macet Karena ada Tikungan Terbalik di depan Buat teman-teman Yang sudah like Share dan subscribe Saya ucapkan Banyak terima kasih Dan yang belum bergabung Saya ucapkan selamat datang Dan selamat bergabung di channel Yadibang Rombeng Kota Cikarang Kota Cikarang dulunya itu Sebuah kecamatan teman-teman Tapi sekarang sudah Berubah menjadi Kota Dulu 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 hanya kota kecil Teman-teman Di depan Kurang lebih 500 meter Ada Wall Terbesar Di Cikarang Yaitu SGC Yang menjual Beraneka ragam Keperluan Berupa tangga Teman-teman Jadi buat teman-teman Nanti yang mau Melakukan mudik Kelebaran Melewati Jalur Cikarang Kota Jalanannya bagus 99% Bagus teman-teman Daerah Cikarang Nah ini di depan Sebelah kiri Ini SGC nya Sentral Grosir Cikarang Teman-teman Kepanjangannya Di depan Ada lampu merah Pas kebetulan Warna hijau Teman-teman Kita gas aja terus Kita Naik ke jembatan Jembatan itu Jembatan Rel Teman-teman Sebenarnya Kayak Semacam Playover Kalau lewat Bawah Bisa Cuman Agak lambat Jembatan Playover ini Belum Begitu Lama Teman-teman Sekitar Belum Lama Mungkin Sekitaran Di atas 5 tahun Kayaknya Atau Lebih Dulunya Masih lewat Bawah Hari ini Hari kuasa Hari yang kedua Teman-teman Hari yang kedua Sengaja Di Bangrombeng Mengadakan Perjalanan Ke Arah Jawa Tengah Nah Di depan ini Flyovernya Untuk mempersingkat Perjalanan Kalau dulu Waktu masih Melewati Rel itu Agak lambatnya Bila mana Ada kereta Yang lewat Disitu Terjadi Kepacatan Yang sangat Panjang Sekarang Sudah Lumayan Bagus Dialihkan Melalui Flyover Nah yang Melalui Jalur Rel kereta Itu Yang sebelah Kiri Itu teman-teman Di depan Itu ada Bertiga Ana Tembusnya Disitu Yang melalui Jalur kereta Lewat Jalan Yang Lewati Jalur kereta Teguhnya Disini Jadi Jalur ini Selanjutnya Akan menuju Kota Kerawang Kalau Dilangsungkan Ke kota Kerawang Kampek Dan nanti Ketemu Jalur Pantura Sekali lagi Informasi Untuk Situasi Jalan Atau Keadaan Jalan Di Kota Cikaran Ini Bagus Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Mudik Lebaran Jangan Khawatir Kondisi Jalan Dari Mulai Jakarta Sampai Ke Cikarang Saat Ini Kondisi Mulus 100% Bisa Dibilang 100% Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Mudik Lebaran Lebaran Tahun Ini Insya Allah Bisa Menikmati Perjalanannya Dengan Nyaman Di depan Ada Lahu Merah Kita Berdisiplin Aja Teman-teman Kita Berhenti Sejenak Tidak Belajar Berdisiplin Untuk Tidak Mengambil Jalurnya Teman-teman Yang Lain Teman Pengendara Yang Lain Teman-teman Teman-teman Juga Kalau Di Perempatan Atau Lampu Merah Biasakan Berdisiplin Teman-teman Soalnya Sekarang Sudah Diperlakukan Tilang Elektronik Kita Langsungkan Perjalanan Kembali Kembali Ini jalan ini Sudah Satu-satunya Jalan Yang Menuju Ke Pantura Teman-teman Ini Buat Teman-teman Yang Mau Mudik Melewati Jalur Cikarang Cikampek Kerawang Kalau Sudah Sampai Disini Sudah Tinggal Gas Terus Lurus Sudah Tidak Tidak Ada Jalan-jalan Lain Yang Sekiranya Bisa Membingungkan Teman-teman Demikianlah Video singkat Dari Yadibangrobeng Tentang Kota Cikarang Perjalanan Kota Cikarang Semoga Bermanfaat Dan ikuti Terus Video-video Yadibangrobeng Selanjutnya Terima kasih Yang sudah Menonton Dan Sudah Like Share Dan Tetap Semangat Jangan Menyerah Teruslah Berjuang Akhiru Halam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh